Sementara kalau acceptance, kita memang menerima bahwa resiko yang ada kalau terjadi kita bisa accept. Nah ini perlu kontrol atau decision-nya benar-benar dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Nah terkait dengan hal ini kita perlu memikirkan alternatif-alternatif teknologi atau akses kontrol yang ada. Apakah ada enggak sih akses kontrol yang sejenis yang bisa meminamilisir resiko yang ada. Kemudian kita perlu mempertimbangkan kos kalau terjadi sesuatu itu apakah sudah cukup atau enggak. Jadi kosnya bisa kita accept atau enggak. Kita perlu justifikasi. Nah sebuah resiko dalam risk evaluation bisa kita nyatakan sudah kita address atau kita handle setidaknya kalau memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama bahwa sudah ada approval dari exception request. Jadi kalau belum ada approval dari manajemen yang relevan, itu dianggap bahwa resiko tersebut belum kita address. Kemudian ada approval terhadap rencana mitigasi yang dilakukan. Kemudian kita melakukan eliminasi terhadap vulnerability dari sistem IT, baik melalui rencana remediationnya atau mengisi form tertentu yang disetujui juga. Kemudian ya atau memang ada aktivitas yang membuat resiko itu benar-benar kita hindari. Jadi kalau misalnya server enggak mau ada resiko kena attack dari internet, ya internetnya dimatiin. Tapi ya itu jarang terjadi yang nomor empat. Meskipun ada case-case terentu itu terjadi. Nah karena pada dasarnya bahwa decision dari risk evaluation itu ada empat kriteria utama, itu terjadinya dalam waktu yang relatif lama ya. Sehingga keputusan kenapa kita masukkan di avoidance, di transferance, di mitigation, dan juga kita masukkan di acceptance, itu perlu didokumentasikan secara benar. Itu adalah pentingnya documenting risk decision, yang setidaknya meliputi enam hal berikutnya. Yaitu actionnya, apakah risiko itu kita hindari, kita accept, kita mitigate, atau kita transfer. Kemudian mitigation plan-nya apa, atau remediation plan-nya apa, harus kita tulis juga dalam dokumentasi. Kemudian statusnya, apakah ini draft, apakah under review, kemudian ada pending approval, apakah sudah approve, apakah sudah expire, apakah aktif, apakah enggak aktif, dan seterusnya. Kemudian deskripsi dari resiko itu sendiri. Kemudian risk rating-nya, apakah high, medium, low, atau mungkin pakai scoring, jadi pendekatan, pakai pendekatan score, angka 10 misalnya 9, 7, dan seterusnya. Atau pakai pendekatan yang high, medium, low. Kemudian risk exception-nya kalau ada, detail-nya seperti apa. Nah, untuk risk evaluation yang mitigation, ini perlu kita kalkulasi cost remediation-nya. Jangan sampai cost untuk remediation atau mitigation lebih besar dari resiko yang mungkin timbul. Nah, beberapa cost yang perlu kita consider terkait dengan remediation atau mitigation adalah kalau misalnya akses control itu untuk melindungi sebuah aset ICT, tidak diimplementasikan. Itu kemungkinan kalau terjadi risiko terjadi, berapa cost yang muncul. Nah, kemudian kalau kita implement sebuah metode akses control, seberapa efektif terhadap operasional secara keseluruhan. Kemudian cost implementasinya seperti apa, apakah perlu tambahan resource, apakah perlu education dan training. Dengan total cost-nya bisa tergambar. Kemudian, setelah sebuah resiko kita mitigasi dengan akses control, tentunya resikonya enggak mungkin completely zero ya, enggak mungkin completely zero. Karena ya resiko tadi terus berkembang, sehingga akan ada yang kita sebut sebagai residual risk. Nah, residual risk ini merupakan sisa resiko yang bisa terekspos setelah kita mengimplementasikan akses control. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai risk mitigation. Nah, dalam mitigation, pendekatan mitigasi, ada beberapa hal yang perlu kita consider, di mana mitigasi itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mengimplementasikan kontrol atau pengaman untuk mengurangi likelihood maupun severity. kalau resiko itu terjadi. Nah, tujuan utama dari mitigasi itu diantaranya adalah untuk memanemilisir resiko kalau terjadi, kemudian menurunkan likelihood. sehingga resiko itu menjadi frekuensinya turun ya. Frekuensinya menjadi turun. Kemudian, kita kurangi eksposurnya di severity, scope dari severity-nya kita turunkan. Kemudian, kita menyediakan beberapa cara supaya kalau sebuah resiko terjadi, maka recovery-nya bisa cepat. Nah, ini ada empat kategori untuk mitigasi resiko. Yang pertama adalah risk alleviation, yang kedua risk limitation, yang ketiga risk planning, dan remediation. risk alleviation maksudnya adalah mengimplementasikan mekanisme kontrol atau akses kontrol untuk menjegah terjadinya threat terhadap vulnerability. Misalnya dengan melakukan software patching, kemudian memasang firewall, kemudian meletakkan web server di DMZ, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang berikutnya adalah risk limitation. Nah, risk limitation ini intinya kita meminimalisir tingkat keseringan terjadinya exposure terhadap resiko. Nah, ini misalnya dengan cara tadi sama, jadi menempatkan web server di DMZ Zone diprotect dengan firewall eksternal dan firewall internal. Nah, dengan cara demikian, maka likelihood dari resiko bahwa si web ini kena misalnya kena attack ya, itu menjadi berkurang. Kemudian, risk planning, berarti kita merencanakan masuk dalam kuliah kita yang dari awal, security risk management, artinya kita merencanakan resource ICT apa yang relevan dan penting bagi perusahaan, kemudian kita prioritaskan resikonya apa, vulnerability-nya apa, kemudian kita implementasikan access control. Nah, remediation berarti terkait dengan memitigasi dan juga kalau terjadi sesuatu, nah, exposure-nya enggak gede. Nah, ini ada tiga kategori rencana mitigasi, meskipun termasuk remediation dan cara-cara yang lainnya. Tapi, di sini kita membahas ada incident response plan, kemudian disaster recovery, kemudian business continuity plan. nah, incident response itu berarti rencana yang terkait dengan kalau terjadi incident. Ini immediate dan dalam waktu yang cepat. Contohnya adalah langkah-langkah apa yang perlu diambil ketika terjadi incident. Kemudian untuk meminimalisir terjadi incident, kita melakukan intelligent gathering, incident intelligent, kemudian information analysis. Jadi, incident response akan dideploy begitu terjadi incident. Yang berikutnya adalah disaster recovery plan. Umumnya disaster recovery plan ini menyangkut sebuah disaster yang kategorinya lebih luas dibanding sekedar incident response. Incident bisa jadi tidak menyebabkan disaster, tapi ada beberapa incident yang bisa menyebabkan disaster. Misalnya gangguan server utama atau attack terhadap semua server karena ransomware. Itu bisa menyebabkan disaster. Atau yang karena penyebab alam, karena banjir, kemudian kebakaran itu bisa menyebabkan disaster. Nah, preparation-nya ini dalam waktu yang relatif lebih panjang biasanya dari incident response. Rencana-rencana yang kita masukkan berarti mulai dari prosedur untuk recovery kalau datanya hilang, kemudian recovery service, kemudian shutdown dan backup plan. dideploy tergantung dari team itu biasanya begitu dinyatakan ini dalam kondisi disaster. Nah, di RP short term tapi tidak perlu immediate tapi short term untuk membuat bisnis kembali ke state normal, normal jalan dulu ya yang penting. Tapi untuk balik ke bisnis normal itu covernya di business continuity plan. Nah, business continuity plan ini memastikan bahwa bisnis kembali normal sepenuhnya setelah terjadi risiko atau risiko terexpos, risiko yang menyebabkan disaster. Ini dokumennya yang termasuk misalnya preparation step for activation dari secondary data center, kemudian remote installation host site di remote location dinyatakan ini setelah terjadi disaster yang menyebabkan bisnis terganggu. Ini lebih long term dibanding DRP. selesai